Nah karena itu sejak awal saya bilang, dan juga konsisten itu yang diperlukan untuk mentransformasi sepak bola indus. Kelop dan supporter merasa punya tanggung jawab yang sama. Nah kejadian-kejadian ini kan semua seperti apa? Lingkaran yang saya bilang, tidak baik. Akhirnya apa? Kita seperti pembangun kebakaran. Ada kejadian, baru dapatkan. Ini gak bisa seperti itu. Nah jadi khusus yang ini, saya udah putuskan. Pelatih Kepala Persib Bandung Boyonoda memberikan komentarnya atas kebenangan timnya ketika melawan musuh buiutannya Persidia Jakarta di Stadion Sejelahorupat Kabupaten Bandung pada Senin sore kemarin. Mong Bandung mampu pecundangi macen kemarin dengan skor akhir 2-0. Dua gol Persib Bandung berasal dari dua mantan pemain Persikabu yakni Timas Rajat dan juga Rian Kurnia. Kemendangan ini membawa Persib Bandung naik ke peringkat ketiga kelas semen sementara Liga 1. Kodak mengungkapkan bahwa ini adalah pertandingan yang sangat bagus untuk Persib Bandung. Ia juga mengungkapkan bahwa kemenangan ini sangat penting bagi anak asuhannya. Ia juga dengan percaya diri berkata bahwa Persib Bandung memang pantas untuk menang. Persib Bandung memang mendominasi pertandingan. Lidih belakang, tengah, hingga depan Persib Bandung bermain sangat baik dalam lagu yang melawan Persija ini. Sehingga puncaknya Persib Bandung mampu mengucap kebuntuan lewat gol dari Dimas Rajat pada babak pertama. Meskipun permainan Persib Bandung sempat terganggu karena kartu merah yang diterima oleh kapten tim Persib Bandung, Mark Antony Klang. Tapi setelah itu Persib Bandung mampu kembali bermain baik dengan kembali menambah gol lewat Rian Kurnia. Pertandingan yang bagus, kemenangan yang penting. Saya sudah katakan kemarin mungkin ini lagu yang paling penting di Asia Tenggara. Laga terbesar di Asia Tenggara. Jadi bagus kami bisa menang. Memang kami juga dari permainan, pantas untuk menang. Tapi kami juga setelah unggul 1-0, seharusnya bisa lebih cepat menentukan kemenangan. Sebelum ada pemain dari kami yang mendapatkan kartu merah. Kata Bojanodak Pelatih Kepala Persib Bandung, Bojanodak mengungkapkan timnya bisa menang dengan lebih mudah apabila kapten tim mereka. Mark Antony Klang tidak diberi kartu merah oleh Wasi. Mark Klang kedapatan menerjang pemain Persija Jakarta. Mecik Gajos dari belakang di awal babak kedua. Pada awalnya, Klang hanya diganjar kartu kuning sebelum kemudian Wasi Far. Melakukan intervensi dengan meminta wasit utama, Mohd Nasmi yang berasal dari Malaysia untuk mereview pelanggaran tersebut. Setelah wasit terbaik yang dipunya oleh Malaysia tersebut melihat Far, Ia pemerikasi keputusannya dengan memberikan kartu merah langsung kepada Mark Antony Klang. Oda pun mengungkapkan Persib Bandung sebetulnya bisa menentukan kemenangan lebih cepat anda tidak ada insiden tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kartu merah yang diterima oleh Mark Antony Klang, saat mengganggu strategi permainannya. Karena Ia merubah strategi untuk menutup kekosongan di lidi tengah yang ditinggalkan oleh Mark Klang. Namun meskipun strateginya sempat terganggu oleh insiden tersebut, lati bergebangsaan Kroasia ini mampu menerapkan strategi baru yang sangat gemilang. Terbukti ketika ia memutuskan untuk memasukkan Drian Kurnia untuk menggantikan Dimas Deraja, Persib Bandung justru mampu menggandakan keunggulan lewat gol pemain asal Bogor tersebut. Setelah unggul 1-0, Sausnya bisa lebih cepat menentukan kemenangan sebelum ada pemain dari kami yang mendapatkan kartu merah. Tentu ini mengganggu terhadap strategi kami, karena pada dasarnya kami punya 2-3 pulang fantastis dan hanya ada 1 gol, yaitu gol kedua. Tiba-tiba kami harus mengubah strategi, mengganti pemain, dan mengubah segalanya untuk menyelesaikan pertandingan. Jelas Bojan Hoda Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, memberikan penjelasan usai macan kemarin kalah dari Persib Bandung. Juru taktik asal Spanyol itu mengakui bahwa hasil itu jauh dari target yang dicanangkan. Persija kembali ke Jakarta dengan tangan kosong. Andre Kudela dan kawan-kawan gagal meraih satu poin pun saat berhadapan dengan Persib Bandung Senin sore kemarin. Penampilan Persija dalam laga itu sebenarnya tidak terlalu buruk. Mereka bahkan mampu mengimbangi permainan tim Tondrumah pada awal-awal babak pertama. Namun semuanya berubah setelah Firza Andika terkena kartu merah dan diusir dari lapangan pada menit ke-28. Sebab 10 menit kemudian mereka kebobolan gol pertama. Kemudian pada babak kedua, pertandingan sebenarnya kembali berjalan seimbang. Terutama usai kapten Persib Bandung Mark Antony Klo juga dikenai kartu merah karena kedapatan menendang pinggang Mechik Gajos pada menit ke-62. Tetapi alih-alih mencerah gol penyama kedudukan. Persija malah kebobolan lagi menjelang laga berakhir. Skor 2-0 untuk tim Tondrumah Persib Bandung pemenjadi hasil akhir pertandingan dengan tensi tinggi tersebut. Carlos Pena menuturkan Persija sejak awal sebenarnya memasang target tinggi melawan Persib Bandung yakni mencuri poin penuh di kandang sang rival. Lantas sampai membuat Persija akhirnya menyerah di tangan Persib Bandung. Carlos Pena mengakui bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah kartu merah yang didapat oleh Firzandika. Kemudian di babak kedua, kata Carlos Pena, Persija juga sebenarnya memulai dengan baik. Apalagi Persib Bandung juga terkena kartu merah di pertengahan babak kedua. Pernama itu Carlos Pena anggap menyalahkan Firzandika dalam kekalahan kali ini. Satu hal yang pasti, tim pelatih bakal melakukan analisis untuk mengevaluasi hasil kekalahan dari Persib Bandung. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada fans, karena saya tahu laga melawan Persib ini penting bagi kami semua. Kami sebenarnya mengusung target 3 poin, atau paling tidak 1 poin. Tapi kami tidak bisa melakukannya. Jadi saya ingin meminta maaf kepada semuanya. Tentang laga, awalnya laga berjalan baik untuk kami. Rencana yang kami siapkan sudah berjalan. Tetapi kartu merah dari Firzandika, menjadi salah satu momen penting yang mengubah permainan kami. Dan kami tidak bisa mempertahankan skor 0-0 sampai babak pertama usai. Tetapi dalam situasi 10 lawan 10, kami tidak bisa menciptakan peluang untuk mencerak gol. Jadi banyak hal yang harus kami kembangkan. Dan analisa, untuk laga-laga ke depan. Dan soal Firzah, saya tidak ingin menyalahkan pemain saya setelah kalah di laga ini. Tentu kami akan menganalisis apa yang terjadi. Saya sudah mengatakan sebelum pertandingan, untuk mengontrol laga ini. Mengendalikan situasi laga. Jadi ini semua bukan salah Firzah. Kata Carlos Pena. Kerusuhan terjadi usai laga Persibandung kontra Persija dalam lanjutan Liga 1 2024. Sejumlah supporter sampai turun ke dalam lapangan. Dikutip dari akun Instagram hingga TikTok pada Senin malam tadi, sejumlah supporter turun ke lapangan. Dan kemudian kerusuhan pun terjadi. Tim pengamanan di stadion pun tampak berusaha mengamankan para penonton yang beramai-ramai turun ke dalam lapangan. Insiden itu sampai membuat bintang pangeran biru melonton ikhok panik. Awal mulanya terlihat para penonton di tribun selatan melemparkan benda ke arah lapangan. Mereka kemudian berhasil merobohkan pagar pembatas dan masuk ke dalam lapangan. Mereka berlari dan menyerang Stewart. Kemudian ada pula oknum-oknum supporter yang melemparkan kursi ke arah Stewart. Stewart pun langsung berlari menyelamatkan diri. Tetapi mereka dikejar sampai ke pintu ruang ganti pemain. Penyerangan supporter kepada Stewart itu diduga akibat insiden yang terjadi. Pada saat Persibandung melampar FC di FC Champions League 2, 19 September kemarin. Saat itu Stewart diduga melakukan pelecehan verbal kepada Boboto perempuan. Sejumlah Stewart mencoba lari ke arah depan tribun barat di Stadion Sijak Harupa. Dan beberapa Stewart lainnya diserang oleh oknum Boboto. Aksi cukup mengganggung dilakukan oleh oknum supporter Persibandung terhadap Stewart di lapangan. Dalam sebuah pertandingan sepak bola telah menjadi viral hingga memicu kerusuhan di tribun penonton. Semula awalnya dimulai dengan lemparan dari tribun dan dilanjutkan dengan pergerakan penonton ke dalam lapangan. Dikabarkan petugas Stewart yang ada di sekitar lapangan menjadi sasaran amukan para penonton. Dilempari, ditendang, dan bahkan dipukuli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibat dari banyaknya penonton yang masuk ke dalam lapangan, bagian pembatas Stadion pun ada yang bahkan sampai hancur. Gericuan sempat membuat panik beberapa penonton lainnya termasuk Marathonic Law. Belanda Persibandung itu terlihat berlari ke pintu VIP Barat hanya dengan menggunakan selai handuk. Tidak berserang lama, dia menggendong putri tercintanya yang tengah bersama keluarganya. Lalu dia membawanya ke ruang ganti pemain. Namun kerusuhan tidak berlangsung lama setelah pihak kepolisian terbentuk ke lapangan, mengamankan beberapa steward yang tengah dipukuli oleh para penonton. Anggota Komite Eksekutif Eksko PSSI Arya Sinulingga meminta insiden kericuan supporter usai laga Persib kontra Persija diusut tuntas. Selepas laga yang berkesudahan 2-0 untuk kemenangan Persib Bandung di Stadion Sijarak Adepat, Bandung tersebut, sejumlah supporter masuk ke lapangan dan mengejar steward. Belum diketahui secara pasti apa penyebab utama hal ini terjadi. Namun di laga sebelumnya saat Persib Bandung kontra 4FC, ada insiden antara steward dengan supporter selepas laga. Terlepas apa yang mendasari insiden itu pecah selepas laga, dinilai PSSI tidak bisa dibenarkan. Menurut area kekerasan di lingkungan sepak bola, apalagi terjadi di area stadion, adalah sebuah pelanggaran. PSSI meminta Persib Bandung segera menyelesaikan persoalan internal manajemen tim dengan supporternya. Iklim sepak bola Indonesia bagaimanapun harus tetap dijaga. Ini yang memang masuk ranah hukum, harus masuk ranah hukum. Tapi di sisi lain, klub harus bertanggung jawab juga terhadap situasi ini. Tidak boleh lepas tangan begitu saja. Jadi kita harapkan klub secepatnya juga menyelesaikan ini. Masalah mereka dengan supporter di sisi lain. Dan juga diharapkan kalau ada tindakan kriminal, harus diselesaikan secara hukum. Dan tidak ada kata tolerir untuk kekerasan di dalam lapangan. Alasan apapun tidak bisa dipakai untuk itu. Jadi harus ditegaskan itu. Kata Arya Sinulingga. Sebelumnya memang, Ketua Umum PSSI, Erek Tahir, memperingati keras kepada seluruh jajaran klub. Hingga supporter untuk bersikap dewasa dalam pertandingan sepak bola. Erek Tahir, kalau dilantik menjadi Ketua Umum PSSI pun sudah mencanangkan dengan sejelas mungkin. Akan membenahi sepak bola di Indonesia ini. Erek Tahir mengatakan tidak akan mentolerir aksi kerusuan-kerusuan yang terjadi dalam sepak bola nasional. Hal ini berkaca dengan kejadian kelam di Kanjuruan Malam. Tindakan dan sanksi tegas jelas akan disiapkan komdi spesiesi terkait masalah ini. Tak ayal, saat ini Persib Bandung hanya menunggu waktu untuk menerima dampak buruk yang telah diperbuat oleh oknum para supporternya yakni Boboto. Terima kasih telah menonton!